25 warga negara asing terjaring dalam Razia yang digelar Polda Bali bersama Polres Badung di jalan Pantai Batu Bolong Canggu Badung. Pelanggaran didominasi oleh wisatawan asal Australia, Amerika, dan Rusia. Mereka terjaring Razia lantaran tidak menggunakan helm. Razia ini rutin digelar secara acak, khususnya di tempat-tempat wisata, untuk menertibkan para pengendara dalam berlalu lintas, khususnya para wisatawan. Untuk hari ini pelaksanaan kegiatan kita sudah terjaring 37 pelanggaran. Untuk didominasi WNA, jadi 25 pelanggar WNA yang berasal dari berbagai negara. Nah untuk negara, tadi kami pantau dari Australia dan juga dari Amerika maupun Rusia. Tetap kita kontinu, kita melaksanakan Razia, selain itu kita menghimbau juga kepada pemilik rental. Dan juga kami menghimbau juga kepada masyarakat khususnya yang berada di sekitar daerah tempat wisata. Tolong memberikan contoh yang baik sebagai warga negara Indonesia yang baik, taat atau patuh hukum juga. Jangan sampai kita sendiri warga lokal yang tentunya tidak memberikan contoh, contohnya menggunakan helm. Selain menjaring puluhan WNA, 12 warga lokal dan domestik juga terjaring. Sehingga total dalam giat yang dilaksanakan selama kurang lebih satu jam ini, ada 37 pelanggar yang terjaring. Selain menyita kendaraan, pihak kepolisian juga mengimbau para wisatawan agar mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Wulantari, Sang Putu Ariase, Kompas TV, Badung Bali Terima kasih telah menonton!